Intro Oke guys, balik lagi dengan My Paon Seperti yang teman-teman lihat di judul dan juga thumbnail Kali ini saya akan bikin 9 dari olahan pisang Dan ini bisa dijadikan ide bisnis kekinian Guys, karena saya mau tekstur pisangnya gak terlalu lembut banget Jadi saya akan lumatkan ini menggunakan wix Kalau teman-teman mau coba dan ingin hasilnya lebih lembut dan halus Bisa gunakan pelumat makanan ataupun blender ya teman-teman Kalau udah selesai, ini disisikan dulu Lalu siapkan api sedang dan siapkan pan juga Saya akan tambahkan 1 sendok makan mentega kurang lebih Tunggu sampai menteganya leleh Kalau menteganya udah leleh, masukin semua pisang yang tadi udah dilumatkan Ini gampang banget ya teman-teman cara bikinnya Kalau kalian mau dikukus dulu pisangnya juga boleh Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula basir Dan ini dimasak kurang lebih sekitar 5-7 menitan Atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan Nah, kira-kira setelah dimasak sekitar 7 menitan Dia udah berubah warna menjadi coklat keemasan Dan ini akan saya angkat dulu Lalu sisihkan Kemudian saya akan siapkan bahan kulit Disini saya pakai ada 15 sendok makan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang 15 sendok makan atau 150 gram Ini akan saya masukkan dulu ke dalam mangkok besar Lalu saya juga pakai ada 5 sendok makan tepung beras Ini ada baking powder sebanyak 1 sendok teh Dan baking soda setengah sendok teh Lalu saya akan pakai 200 ml susu cair full cream Ini dimasukkan semuanya ke dalam mangkok Dan tambah lagi 1 butir telur ayam Semua bahan ini diaduk sampai tercampur rata Kira-kira teksturnya seperti ini yang udah siap dimasak Ini akan saya panggang menggunakan pan ukuran 20 cm Tanpa olesan apapun Dan gunakan api paling kecil Satu kali tuang ukurannya saya pakai 150 ml Kalau gelembung udaranya udah pecah semua seperti ini Segera tambahkan gula pasir kira-kira sebanyak 1 sendok makan Lalu oleskan mentega sebanyak 1 sendok teh Ini dioleskan secara merata Dan saya akan pakai keju parut untuk toppingnya Nah selanjutnya tambahkan pisang yang tadi udah dimasak dan dilumatkan ya teman-teman Wah ini warnanya cantik sekali Coklat kemasan dipadukan dengan warna putih Dan ini saya pakai kental manis secukupnya Ada coklat glaze sisa juga Ini akan saya pakai sebagai topping daripada nganggur ya teman-teman di kulkas Nah ini udah siap dan matang Saya akan angkat dulu Kemudian selagi panas langsung dilipat seperti ini Ini teksturnya crispy banget untuk bagian luarnya Dan untuk kulitnya saya akan olesi lagi menggunakan mentega Biar nanti makin lezat dan gurih Oke sisi yang lainnya juga Ini untuk adonan yang kedua Sama saya pakai ukuran 150 ml Lakukan secara seperti yang pertama dan hingga selesai Untuk panggangan yang kedua Saya akan pakai taburan coklatos Biar beda dari yang pertama ya teman-teman Jadi untuk toppingnya divariasikan sesuai selera teman-teman aja Tambahin lagi kental manisnya Dan segera angkat lalu lipat Selagi masih hangat atau panas Ini langsung dilipat ya Ini crispy banget bagian luarnya Wow cantik sekali Dan enak banget ternyata teman-teman Oles-oles lagi menggunakan mentega bagian luarnya Dari satu resep yang saya bikin hari ini Menghasilkan 4 buah martabak pisang Dengan ukuran yang lumayan besar Ini laku kalau misalnya dijual 7.000 rupiah Satu bijinya ya teman-teman Dengan harga segitu itu udah untung banget Dan kalau misalnya untuk cemilan keluarga juga oke banget ya Karena ini rasanya enak banget Dan cara bikinnya gampang Anti gosong, anti gagal Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Sekarang saya akan coba seperti apa rasanya Wow luar dalamnya menarik sekali Bagian luarnya nggak gosong dan matang Untuk kelasannya juga enak banget Ini untuk pisangnya manisnya pas Gurihnya pas Pokoknya ini recommended sekali Ini sih wajib dicoba Sub indo by broth3rmax